Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah tak beres, maka siang udah hadir, malem guys. Gini ya, masa kecilku termasuk masa kecil yang nakal. Tapi nakalku nakal biasa, nakal-nakal anak SD, yang makan gorengan empat, bayarnya satu. Makan gorengan empat, gak bayar sama sekali. Bahkan gara-gara kejadian ini, aku pernah dapet kekerasan dari tukang cilok. Iya, dia barangnya habis, tapi uangnya cuma 7 ribu. Hari itu kejadian gitu. Teng-teng-teng, kami keluar, tukang cilok serbu, gitu. Tukang cilok tutup dandang, dipukul di satu-satu, mundur, 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 mundur. Satu-satu. Kau ngapain maju? Aku belum dipukul, bang. Gara-gara kejadian itu, semua anak bayar. Tapi, mintanya banyak. Bang, tambah saus. Bang, tambah bawang goreng, bang. Bang, penyembuh ngabang 50 ribu, bang. Bang, bapak saya mana, bang? Bang, kalau berani sini lah sama saya, bang. Apa? Eh, mundur. Kurang ajar. Tapi itu masa kecil yang asik menurut aku. Jangan kayak anak-anak zaman sekarang yang masa kecilnya dirampas. Tau ya, pengemis yang dipaksa untuk mengemis gitu. Anak bayi dibawa ngemis gitu. Dan aku pernah baca artikel, anak bayi yang dibawa ngemis itu dikasih obat penenang. Parah gak sih? Dan efek dari obat penenang jangka panjang, dia bisa jadi anak yang pelupa. Maksud aku, kalau masa kecilnya udah dirampas, masa depannya jangan dirusak lah. Masalahnya gini ya, ketika anaknya ISD dan jadi pelupa, itu jadi aneh. Misalnya ya, nama anaknya Tong. Nama panjangnya Cak Lontong. Mikir. Di sekolah deh nih ya. Ibu, ibu, PR kita gak dikumpulin hari ini. Oh iya Tong. Yaudah kumpulin PR-nya. Ratna benar, Pajar benar. Aduh Lontong. Ini kan PR-nya matematika, kenapa kamu ngumpulin surat tanah coba? Balikin, balikin. Atau Lontong mau pergi sekolah. Mama, Lontong pergi ya. Assalamualaikum. Hmm, Lontong. Ini kan Papa. Atau Lontong pulang sekolah. Assalamualaikum, Lontong pulang. Lontong, ini kan kantor samsat. Oh om kok tau nama saya Lontong? Kan Lontong udah 87 kali kemari. Ini ajalah kerjaan aku ngantar kau pulang ya. Nah pulang 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 pulang. Aku dari kecil itu di Medan. Terkenal yang daerah yang keras. Tapi walaupun sering dapet kekerasan kayak gitu ya. Aku ini orangnya ibaan gitu. Apalagi nengok temen. Yang, kalian tau gak nengok temen yang memelas gitu. Yang kita kalau nengok dia, aduh kasihan gitu nengok dia. Yang kalau kita lagi makan es krim rame-rame, dia cuma di sudut gini yang... Kalian makan apa ya? Enak. Ini es krim. Ini rasa apa ini nih? Vanila. Kok mau? Entah ya. Iya enak ya kan? Apalagi kalau kita lagi main PS nih di kamar. Dia cuma di jendela gini nengokin. Mantep ya kan? PS ya kan? Iya. Kok ngapain disitu? Udah sih ini masuk. Masuk aku ya. Masuk dia di sudut cuma gitu. PS mantep ya kan? Kok mau main? Enak main. Main. Main aku ya. Jangan gitu. Jangan di jilat. Dimainin. Main. Main balap. Terus geter. Derk. I geter. Kawan-kawan kayak gini tuh. Jangan sampai kita dapat kawan kayak dia ini. Sampai tua gitu. Misalnya kita lagi honeymoon sama istri kita. Dia di jendela gini. Enak ya? Apa? Kok mau pegang juga? Geter ya kan? Saya juga terima kasih. Keren banget. Rapi banget. Bagaimana meletakkan. Gue yakin ditulis banget itu. Sampai dengan geraknya segala macem ya. Dan lu serius banget. Kelihatan gue. Gue melihat keseriusan lu banget. Dan buat gue komedi humor itu adalah sebuah keseriusan yang amat sangat. Bahkan jauh lebih serius daripada orang-orang yang ada di Senayan sana gitu. Bahwa semuanya harus dicapai dengan sebuah perjuangan. Dan perjuangan kita komedian adalah keseriusan itu. Kalau yang namanya komika adalah dengan nulis seperti itu. Kelihatan banget kerapian antara koordinasi antara bagaimana di verbal. Kemudian kamu act outnya di mana. Itu keliatan keren banget. Terorganisir banget. Kompor gas gel. Makasih Pak Adih. Terima kasih Pak Adih. Makasih Pak Adih. Bener-bener deh. Kalau enak gak bakal bisa ngomong banyak-banyak. Udah simple aja. Hari ini kamu kayak rockstar. Gak punya panggung sendiri. Udah tau berdirinya seperti apa. Act outnya seperti apa. Liriknya, istilahnya atau materinya bagus banget. You're such a rockstar. You're so cool. Makasih Pak Adih. Makasih Pak. Boleh aku slack sedikit aja? Boleh slack sedikit. Gail. Kamu di dalam semua premis. Kamu persiapkan sampai satu beat, satu beat kayak gitu. Kamu persiapkan double punchline gak? Aku ngerasa kamu kayaknya, kamu kayak punya cadangan punchline. Awalnya sih nulis awal itu gak pakai half-half gitu. Tapi makin dibawain kayaknya mesti nambahin half-halfnya gitu Pak Adih. Ini half-half kayak Saipul Jamil, half-half. Bukan. Maksudnya apa? Bukan. Saipul Jamil, half-half. Iya loh. Half-half gitu. Aku jadi beda penilianku sama kau, geng. Gara-gara half-half itu kau. Halep. Halep lah bikin. Iya. Half. Iya kan? Iya. Half. Gak, tapi aku merasanya bukan half justru. Kamu kayak punya double punchline kamu di belakang. Jadi ketika yang satu gak masuk kamu masukkan yang ini, iya gak? Iya kah? Iya. Iya? Oke keren banget. Wow. Jagiel, kalau pujian mah pasti udah bakal dapet lah ya. Ini sebenarnya sih nasihat aja dari seorang kawan. Iya bang. Gak usah lah pakai malam guys. Ah, kepake mulu sama orang. Iya bang. Amarin dipake, sama Gamayel pernah dipake. Amal lu dipake. Iya bang. Artinya standar lah. Maksudnya kalau udah tinggi kelasnya, harusnya tuh kita gengsi. Kalau kita pake sesuatu yang orang lain pake. Itu harusnya jadi mental kita. Siapa? Di luar itu emang bagus banget. Ini nilainya juga bagus. Dari hari ini dan kemarin, gue lupa sebelum-sebelumnya ya. Emang lu tuh kuat di penulisan beat yang sifatnya kayak sketsa gitu. Setiap beat lu kan sebenarnya sketsa gitu. Sketch gitu. Kalau misalnya satu beat lu diambil, diperankan sama orang-orang tuh jadi sketsa sendiri gitu. Yang mana itu adalah satu kemampuan tersendiri. Gak semua stand-up comedian mati di stand-upnya berupa sketsa. Tapi akan jadi masalah, lucu banget Jegel. Lucu banget akan jadi masalah. Kalau tiap minggu itu lagi, itu lagi. Harus ada perkembangan dan harus ada pertumbuhan ya. Siap. Thank you. Makasih Bapak Maji. Makasih Bapak Maji. Saya suka gayaku ya. Jangan diem ngomong. Lagi inget mau ngomong apa. Aku kan pelupa. Suka sekali itu. Kamu menggambarkan dengan twist-twist yang sangat telak gitu ya. Seorang pelupa. Ma, ternyata Bapak. Aku udah sampai rumah. Ternyata di Samsat. 87 kali lagi. Itu kan pelupanya yang parah. Bukan sekedar kilap yang cuma ahap gitu. Luar biasa. Terima kasih, Calon Tong. Terima kasih, Calon. Terima kasih, Calon. Asam kanis, asam gelugur. Kedua asam si riang-riang. Tadi aku udah menghibur. Semoga kalian semua senang. Oke kawan-kawan. Yang mau nonton video aku dari mulai audisi. Sio 1, 2, 3, 4. Dan insya Allah nanti sampai final. Silahkan ke YouTube channel-nya. Stand Up Kompas TV. Subscribe ya. Ke Stand Up Kompas TV. Wajib. Stand Up Kompas Indonesia. Let's make love. Let's make love.